Intro Pracurit TNI Batalion Infantri 726 Tamalateng mengepakuasi salah satu korban banjir yang ditemukan tewas tertimbun pohon besar dan material lumpur pasca banjir bandang Korban diketahui bernama Risa Perempuan berumur 80 tahun warga desa Sapanang kecamatan Pingamu, Cineponto, Sulawesi Selatan Korban ditemukan tewas tertimbun pohon besar di dekat lapangan cepak bola desa Sapanang yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah korban Korban diduga tewas setelah terseret arus banjir bandang yang menurut rantahkan hampir seluruh bagian wilayah Kabupaten Cineponto pada hari Selasa 22 Januari 2019 lalu Mayat korban ditandu dan diangkut menggunakan mobil Rasa Renas untuk segera dibawa ke rumah sakit Lantuk dan Pasewan Cineponto untuk dibersihkan Kemudian selanjutnya akan diserahkan ke pihak keluarga Terima kasih telah menonton Berdasarkan data dari BPD Cineponto saat ini sudah ada 10 orang korban jiwa yang ditemukan tewas Sementara 100 orang lainnya masih hilang belum ditemukan Dari Cineponto, Sulawesi Selatan, Inggris Timberita melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!